Pemirsa bertujuan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Kodim 0824 Jumber menggandeng pihak swasta, membagikan ratusan paket sembako berupa beras. Bantuan sembako ini diberikan kepada warga yang bermukim di daerah pelosok Jumber, tepatnya di desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa. Jumat pagi, jacaran anggota Kodim 0824 Jumber bersiap untuk melaksanakan giat sosial bagi sembako kepada warga di desa Kemuninglor, Kecamatan Arjasa, Jumber. Karena akses dan medan jalan yang ditempuh cukup sulit, distribusi paket sembako ini menggunakan kendaraan roda dua saja. Giatan hari ini kita melaksanakan distribusi sembako yang merupakan sinergitas dari teman-teman Rai Jumber di mana kita akan melaksanakan distribusi ke beberapa titik yang telah direncanakan. Nah, pada pagi ini kita melaksanakan distribusi sekitar 400 sembako yang ada mulai dari di wilayah Sumpersari, wilayah Patrang, kemudian wilayah Kaliwates dan wilayah Arjasa. Komandan Kodim 0824 Jumber yang memimpin langsung giat ini menyebut sebanyak 400 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19, khususnya masyarakat pelosok. Untuk hari ini, titik warga di Kemuninglor menjadi konsentrasi Kodim 0824 Jumber. Di mana warga Kemuninglor yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani ini kini hidup kesusahan imbas dari COVID-19 karena banyak yang tidak berani keluar rumah untuk bertani. Sementara itu, salah satu warga penerima EDI mengaku berterima kasih atas bantuan dari aparat TNI dan polisi ini setidaknya bisa membantu kebutuhan bahan makanan di keluarganya. Dari Arjasa, Yudisa Dicumber 1 TV melaporkan. Dari Arjasa, Yudisa Dicumber 1 TV melaporkan.